Hai dua dari empat pemain Indonesia keturunan yang bermain di Eropa akhirnya mendapatkan kabar baru pemain buruan Sintayong itu akan segera memakai bagi timnas Indonesia nama pertama buruan dari Sintayong ini bahkan sampai memuncaki Google Trend di peringkat keempat pemain yang bermain di Liga Utama Belanda tersebut itu saja memberikan kabar baik bagi timnas Ragnar Orod Mahun pemain kelahiran 1998 itu memberikan sinyal hijau Ragnar akan mempertajam lini depan Indonesia yang menjadi keluhan Sintayong namun ia juga mempunyai penampilan terbaik di posisi sayap dan tentu ini akan menambah persaingan di lini tengah selain kabar baik dari Ragnar Indonesia juga akan diperkuat oleh Meryl Gers yang semakin membuat Indonesia akan ditakuti lawan-lawannya meski berusia muda tapi ia berhasil menjadi tim inti dari FC20 kolaborasinya dengan Elkan dan bagot akan membuat lini pertanda Indonesia mempunyai tembok yang tinggi dua pemain yang akan dinaturalisasi Indonesia ini akan memperkuatim nasi Indonesia di Piala Dunia umur 23 yang memang sudah diberi pesan oleh presiden Indonesia Jokowi Wow bergabungnya dua pemain dari liga Belanda ini tentu akan membuat tim nasi Indonesia semakin ditakuti setidaknya di level Asia Tenggara seperti dari AFF Indonesia harus menjadi penguasa dari dominasi Thailand dan Vietnam sedangkan tiga pemain lagi seperti Sandy Walls Jordi Ahmad dan Kevin Dick masih diburu Sintayong untuk memperkuat tim nasi agar semakin menakutkan semakin penasaran bagaimana Sintayong meramu pemain-pemain naturalisasi itu mengingat dengan pemain muda saja ia berhasil merebut runner-up biarlah Biala FF Bagaimana menurut kalian tulis di kolom komentar kritik dan saran Oke guys tetap dukung tim nasi Indonesia sampai kapanpun Garuda didadak terima kasih atas kapanpun Garuda didadak Selamat menikmati!